Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Jambi Dengan mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD Baiklah, dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang latihan membuat media visual Saya Dela Maharani dan ditemani oleh kedua rekan saya Elvira Putri Asri dan Nadia Pebrianti akan menyampaikan materi secara bergantian Pemirsa, mari simak penjelasan yang disampaikan oleh para pemateri Saya Elvira Putri Asri akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian media visual Media visual memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan materi pelajaran Dengan adanya media visual, siswa lebih mudah dalam menyerap informasi Menurut Duyogo 2014, media visual memudahkan daya ingat peserta didik dalam menyerap materi Media visual merupakan media yang disuguhkan dalam bentuk gambar, foto, poster, grafik, table, dan lain-lainnya Selanjutnya, agensi penggunaan media visual Proses belajar-mengajar atau PWM kerap dihadapkan dengan materi yang abstrak Serta di luar pengetahuan peserta didik dalam kehidupan nyata Akibatnya, materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sulit dimengerti oleh peserta didik Media visual inilah menjadi suatu hal yang konkret untuk sesuatu yang abstrak Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk latihan membuat media visual agar terampil dalam menyampaikannya Latihan membuat media visual ini berguna sebagai landasan dalam memberikan media visual yang tepat untuk siswa Seperti latihan membuat grafik, table, poster, powerpoint, mind mapping, dan lain-lainnya Sebelum memilih dan merancang media visual, hendaknya guru harus memahami kondisi siswa terlebih dahulu Sebagai pertimbangan dalam memilih media visual yang akan disuguhkan pada siswa Ada pun contoh media visual Media gambar berseri Media gambar berseri ini merupakan suatu media visual yang memuat rangkaian gambar Antara gambar-gambar yang mengungkapkan suatu peristiwa Media ini digunakan sebagai saran peserta didik untuk mengasah daya pikir agar mampu menuangkan ide Gagasan dalam bentuk tulisan narasi Untuk lebih lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya Baiklah, disini saya Nadia Pebrianti akan melanjutkan materi tentang penggunaan media visual pada keterampilan menulis cerpen Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa tak dapat dilepaskan dari aspek-aspek keterampilan berbahasa lainnya Ia mempengaruhi dan dipengaruhi Pengalaman dan masukan yang diperoleh dari menyimak, berbicara, dan membaca akan memberikan kontribusi berharga dalam menulis Dalam keterampilan menulis pada siswa SMP dan SMA, terdapat materi menulis cerpen atau cerita pendek Cerita pendek merupakan salah satu bentuk prosa fiksi Cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra Seperti toko, plot, tema, latar, dan bahasa Penggunaan media dan strategi yang tepat akan menumbuhkan minat dan semangat Peserta didik akan lebih mudah untuk bersikap kreatif menulis sastra khususnya dalam menulis cerpen Serta peserta didik dibimbing untuk dapat menulis cerpen dengan baik Dengan menggunakan media gambar berseri, peserta didik diharapkan mampu menulis cerpen dengan tepat Gambar seri yang digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen diutamakan gambar seri yang berwarna Penggunaan warna dapat membuat siswa lebih tertarik secara visual Selain itu, pengungkapan dalam bentuk kata-kata akan semakin mudah Misalnya saja, pada pelukisan latar suatu taman Pemaduan warna membuat siswa lebih mudah untuk mengutarakan apa saja warna-warna bunga di taman itu Apakah taman itu berwarna gelap atau terang? Apakah bangunan itu bangunan tua atau bangunan baru? Dan sebagainya Baiklah, untuk materi langkah membuat media visual akan dibacakan oleh rekan saya Dela Maharani Baiklah, saya Dela Maharani akan menjelaskan langkah dalam membuat gambar berseri Sebelumnya, dalam pembuatan media banyak sekali cara yang dapat dilakukan Seiring berkembangnya teknologi, pembuatan media pembelajaran menjadi banyak cara untuk membuatnya Seperti yang kami gunakan adalah melalui website atau aplikasi kanva yang merupakan sarana dalam membuat media pembelajaran seperti media visual Kanva dapat menjadi sarana dalam latihan membuat media visual yang mudah diakses oleh siapapun Karena hanya perlu mengunduh atau hanya perlu mengaksesnya melalui website Baiklah, saya akan menjelaskan langkah dalam membuat gambar berseri melalui aplikasi atau website kanva Langkah-langkah dalam pembuatan gambar berseri Pertama, masuk dalam website kanva.com atau dapat mengunduh aplikasinya Dan bila sudah masuk ke dalam website, jika belum mempunyai akun, bisa membuatnya terlebih dahulu Dengan mengisi nama, email, dan kata sandi Dan bila sudah memiliki akun, maka tinggal masuk dengan menggunakan email dan kata sandi saja Setelah berhasil masuk, tampilan layar akan seperti yang ada pada video ini Untuk mempermudah membantu membuat gambar berseri Di pencarian, tulis kata kunci seperti komik strip Ketika sudah keluar template atau format-format yang dapat kita ambil Maka pilih salah satu Setelah memilih contoh format, selanjutnya hapus gambar-gambar yang ada pada format tersebut Untuk kita meromba ulang sesuai dengan tema dan sesuai apa yang kita inginkan Langkah berikutnya, untuk menyesuaikan warna latar belakang Yang dapat dilakukan adalah Pada bagian atas terdapat pilihan untuk mengganti warna latar belakang yang sesuai dengan yang diinginkan Dalam media gambar berseri berikut ini, latar belakangnya diwarnai warna biru Selanjutnya, bagian kotak-kotak yang nantinya akan diisi oleh gambar-gambar Dapat diubah ukurannya sesuai dengan ketentuan yang diinginkan Caranya, arahkan kursor pada bagian kotak-kotak Lalu tekan bagian pinggir-pinggirnya sehingga ukurannya dapat diubah-ubah Selanjutnya, pada bagian kiri terdapat pilihan elemen Yang berfungsi untuk mencari gambar atau stiker-stiker yang akan dijadikan contoh Setelah menekan elemen Akan ada pencarian untuk mencari gambar-gambar yang kita inginkan Dengan menulis kata yang kita butuhkan Seperti pada contoh gambar berikut ini Gambar pohon Setelah gambar-gambar pohon muncul Pilihlah gambar yang tepat sesuai dengan yang diinginkan Setelah gambar pada setiap kotak berisi Langkah selanjutnya, masukkan teks Untuk gambar berseri yang dibuat pada video kali ini Hanya memberikan kalimat perintah Yaitu, buatlah cerpen dari gambar berseri di bawah ini Untuk dapat membuatnya Pada bagian sebelah kiri Tekan teks Untuk ukuran teks bisa disesuaikan Dan juga jenis teksnya bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan Setelah komponen-komponen yang diinginkan lengkap Langkah selanjutnya menyimpan hasil yang telah dibuat Pada pojok kanan atas Tekan tombol share Lalu tampilannya akan seperti pada layar berikut ini Lalu pilih download Setelah kita tekan download Maka akan keluar pilihan format penyimpanan Seperti PNG, JPEG, dan PDF Gambar berseri pada video ini Disimpan dalam bentuk JPEG Untuk menyimpan media gambar tersebut Setelah itu tekan download dan akan otomatis langsung tersimpan Begitulah langkah-langkah dalam membuat media gambar berseri pada website kanva atau aplikasi kanva Kesimpulan dari video ini Media visual merupakan media yang disuguhkan dalam bentuk gambar, foto, poster, grafik, table, dan lain-lainnya Penggunaan media visual memudahkan peserta didik dalam memahami materi Latihan membuat media visual sangat diperlukan sebagai landasan dalam memberikan media visual yang tepat untuk siswa Media visual yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi mengenai menulis carpen adalah media gambar berseri Media gambar berseri dapat membantu peserta didik untuk bersikap kreatif dalam menulis carpen Karena dengan melihat gambar berseri yang berwarna merangsang pemikiran peserta didik Sehingga lebih mudah menuangkan idenya dalam sebuah tulisan Oleh sebab itu, guru harus mampu membuat media visual yang tepat untuk peserta didiknya Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini Bagi pemirsa yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh